Pemirsa Anda kembali di Metro Siang, inilah berita pilkada. Adanya dugaan manipolitik bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang, Mat Romli Irvansyah, dilaporkan ke bawah seluka Bupaten Tangerang. Dugaan manipolitik dilakukan dalam bentuk pembagian sembako serta uang tunai kepada warga. Laporan ini berdasarkan sebuah rekaman video milik warga yang tersebar di mana tim calon pasangan bupati Tangerang, Mat Romli dan Irvansyah, membagikan sembako minyak goreng dan juga uang tunai. Saat bertemu dengan warga di salah satu desa di Kecamatan Mekar Baru dan juga Kecamatan Gunung Kahler, Kabupaten Tangerang, Banten pada 11 September 2024 yang lalu. Dalam laporannya ke bawah suplapor menyebut praktik manipolitik yang dilakukan bakal calon kepala daerah tersebut sangat mencederai demokrasi. Sementara bawah sudu Kabupaten Tangerang membenarkan sudah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan manipolitik yang dilakukan oleh salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tangerang dan akan mengkaji laporan yang masuk. Kemudian kenapa kami melaporkan? Karena ada temuan dari warga, warga Kabupaten Tangerang tentunya untuk menugaskan kepada kami, artinya kami mewakili kepada warga tersebut yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Bahwa mereka menyaksikan, melihat bahwa tolong disampaikan kepada bawah sudu. Dugaan pelanggaran dari bakal calon ya, belum calon, dari Madromri dan Irfan Syah. Selebihnya nanti laporan hari ini dikaji terlebih dahulu sama pimpinan, nanti diinformasikan dalam satu hari ke depan atau dua hari ke depan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!